Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan belajar dan mengenal lebih jauh tentang search engine kita buka dulu search engine nya yang kita buat contoh untuk search engine nya adalah yang pertama google kemudian ada bing dari microsoft yang kemudian ada yahoo di dalam search engine tentu saja ada yang disebut dengan kotak pencarian seperti ini begitu juga dengan search engine yang lain bing atau yahoo semuanya pasti ada kotak pencarian nya ada pun fungsi dari kotak pencarian ini adalah untuk memasukkan keyword atau kata kunci dari informasi yang akan kita cari kemudian di sebelah kanan ini ada gambarnya mic yang berfungsi untuk mencari informasi dengan menggunakan suara untuk melakukan pencarian dengan menggunakan search engine caranya cukup mudah jika kita melakukan pencarian dengan menggunakan teks cukup memasukkan kata kuncinya ke dalam kotak pencarian semisal mustang dan tekan enter dan tekan enter atau cari jika kita ingin mencari dengan suara caranya cukup mudah itu tekan saja tombol microphone ini mustang untuk di yahoo juga sama di yahoo juga ada tombol mic nya ini misalnya ini ya mustang ini adalah hasil pencarian yang telah kita lakukan semua yang tampil pada halaman browser ini adalah informasi tentang kata mustang jadi semua informasi yang berhubungan dengan mustang itu akan tampil di depan ini di bawah kotak pencarian ini ada menu menu seperti gambar belanja berita maps lainnya dan alat ini adalah menu yang berfungsi untuk memperkecil pencarian jadi jika kita ingin mempersempit pencarian berdasarkan menu yang di bawah ini maka kita bisa memilihnya salah satu menu di bawah ini misal ini saya klik gambar maka semua gambar yang berhubungan dengan kata mustang itu akan muncul di halaman browser ini semuanya gambar jika kita klik menu belanja maka akan tampil harga-harga yang berhubungan dengan kata mustang atau yang lainnya video misalnya ini adalah semua video yang berhubungan dengan kata mustang begitu juga yang ada di Sys Engine Bing semuanya sama jadi di bawah ini ada menu yang berfungsi untuk mempersempit area pencarian sama juga yang untuk di Yahoo juga sama kembali lagi ke menu pencarian gambar di sebelah kanan ini ada filter lanjutan kalau disini alat klik otomatis di bawah ini akan muncul filter-filter yang bisa kita manfaat misalnya disini ada ukuran ukuran apa saja ukuran besar sedang atau ikon jika kita memilih ukuran besar maka semua gambar yang ditampilkan akan mempunyai ukuran yang besar contoh ini disini sudah ada informasi ukurannya 1280 x 720 jadi semuanya ukurannya ini besar oke kalau misalnya kita klik sedang maka gambar-gambar yang muncul disini ukurannya pun juga akan sedang di bawahnya seribu ya 700 x 300 kalau ukuran kecil ikon ya otomatis gambar yang akan muncul di halaman browser ini ukurannya juga akan kecil-kecil di bawah ya ini kemudian disini ada warna nah warna ini kita bisa memilih gambar dengan warna sesuai dengan keinginan kita jika semisal kita klik warna biru semuanya gambar yang berwarna biru akan tampil di halaman browser ini bagaimana dengan search engine seperti di Bing dan Yahoo untuk Bing dan Yahoo sama jadi semuanya misalnya ini saya klik image semuanya ada filternya jadi sama image size-nya misalnya large kemudian color misalnya merah jadi semuanya gambarnya akan berwarna merah jadi filter ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita Yahoo juga sama misalnya untuk di Yahoo tampilannya seperti ini kalau L ini L ini large kemudian untuk warna warnanya ini warnanya ini oke kembali lagi ke halaman awal disini ada tulisan sekitar 411 juta hasil jadi disini maksudnya Google menemukan kata Mustang itu sejumlah 411 juta jadi kalau di Bing ada sekitar 37 juta 300 ribu kata Mustang ditemukan oleh seseenjin Bing kemudian kalau Yahoo ini ada di bawah disini ada sekitar 37 juta 500 ribu kata Mustang ditemukan oleh seseenjin Yahoo disini ada tulisan berwarna biru yang berarti jika kita mengklik atau membuka tulisan berwarna biru ini otomatis kita akan membuka sebuah halaman baru misalnya ini saya klik ketika di klik dia akan menuju halaman yang baru kembali lagi tulisan yang sudah pernah dibuka dia akan berubah warnanya menjadi berbeda dengan sebelumnya kalau sebelumnya akan biru kalau sudah dibuka dia akan berubah warna kemudian digeser ke bawah lagi disini ada penelusuran terkait yang terkait dengan kata mustang disini ada tulisan 1,2,3,4,5,6,7 dan seterusnya ini adalah halaman browser kalau ini halaman 1 berarti saya berada di halaman pertama dalam pencarian kata mustang kalau saya klik 2 berarti saya ada di halaman kedua kata pencarian kata mustang bagaimana dengan pink pink juga sama jadi jika disini ada tulisan yang berwarna biru berarti tulisannya itu mengandung tautan atau link jika di klik dia akan menuju halaman baru disini juga ada halamannya 1,2,3,4,5 dan seterusnya di yahoo juga sama jadi di bawah ini ada halaman 1,2,3 dan seterusnya sedikit tips dan trik mencari informasi di search engine yang tentunya bermanfaat untuk kita terutama bagi pelajar dan mahasiswa yang pertama yaitu dengan menggunakan file tipe misalnya soal ujian matematika jika kita langsung carinya semua informasi itu bersifat umum tapi yang dimaksud disini jika kita menggunakan file tipe pdf maka pencariannya akan lebih dipersempit lebih spesifik menuju file pdf contohnya ini soal ujian matematika file tipe pdf jika dibuka maka yang muncul adalah langsung halaman pdf apakah hanya pdf saja tentu saja tidak kalau kita ganti menjadi file tipe doc jika jika kita buka dia akan berubah menjadi halaman yang didownload dan bisa dibuka dengan menggunakan microsoft dokumen contoh lagi yaitu surat undangan ini yang paling sering ditanyakan ini jika kita mencari surat undangan saja hasilnya tentu kita buka dulu hasilnya kita menuju website lain masih harus mendownload dan membaca dan mendownloadnya jika kita langsung menggunakan file tipe file tipe doc jika kita buka disini dia otomatis akan terdownload sendiri ke dalam file dokumen sehingga kita bisa mengeditnya itu adalah sedikit tip dan trik untuk mencari informasi yang ada di internet trik selanjutnya yaitu kita bisa memanfaatkan search engine ini sebagai alat untuk berhitung misalnya jika kita ingin menghitung angka kita cukup memasukkan angkanya saja misalnya 9 misalnya 9 dikali 8 kemudian cari atau tekan enter maka yang muncul adalah sebuah kalkulator yang bisa kita manfaatkan untuk berhitung tip selanjutnya yaitu menggunakan tanda penghubung untuk mempersempit pencarian misalnya kita mencari kata bola maka yang muncul adalah berbagai macam informasi tentang bola apakah itu dari berita atau dari video dan lain-lain sebagainya nah jika kita ingin mempersempit pencarian kita bisa menggunakan tanda penghubung misal kita kasih tanda minus kemudian kita kasih tanda sepak maka yang muncul di sini hanya ada bola yang di sepak akan lebih jelasnya jika kita buka menu gambar semuanya akan tertuju kepada bola yang di sepak atau mungkin kita ubah menjadi bola api semuanya akan berubah menjadi informasi yang dipersempit menjadi informasi bola api untuk tip dan trik mencari informasi di search engine saya cukupkan dulu sampai di sini mengingat tip dan trik ini sangat luas sekali diperlukan waktu khusus untuk membahasnya untuk itu silakan di subscribe mudah-mudahan saya bisa membahasnya di video berikutnya dengan lebih rinci dan lengkap dari saya cukup sekian dulu ada kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati